Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Homsu wa syastu namo buddhaya Dan salam kebajikan dan tak lupa Salam Pancasila Baik, bertemu lagi dengan Bapak Yaitu Arba'in Mahmoudi Kabrianto Sebagai guru pendidikan Pancasila Dan keluarga negaraan di SMP Negeri 28 Semarang Pada pertemuan ini Untuk kelas 9 Dan kita akan membahas bersama-sama Tentang permasalahan keberagaman Dalam masyarakat Indonesia Permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia Telah kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan Yang sebagian besar wilayahnya Dihuni oleh berbagai etnis Dengan adat istiadat yang berbeda Perbedaan yang ada di Indonesia Mencakup berbagai bidang Tidak hanya dapat dilihat dari perbedaan Secara fisiknya Atau dilihat dari manusia atau ras Tetapi mencakup juga perbedaan Suku bangsa, agama, dan kepercayaannya Masalah yang dapat muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia Contohnya adalah konflik Dalam kamus besar bahasa Indonesia Konflik didefinisikan sebagai Percekcokan Perselisihan Ataupun pertentangan Menurut Suriyono Sukanto Mengumpungkakan bahwa Empat faktor yang dapat menyebabkan Terjadinya konflik dalam masyarakat Yakni Adanya perbedaan antar individu Perbedaan kebudayaan Perbedaan kepentingan Dan perubahan sosial Terdapat beberapa sikap Yang dapat menjadi penyebab Adanya konflik dalam masyarakat Antara lain sebagai berikut Pertama Primordialisme yang berlebihan Kedua Etnocentrisme Ketiga Diskriminatif Keempat Stereotip Kelima Fanatisme Keenam Eklusifisme Suriyono Sukanto menyebutkan Lima bentuk khusus konflik Antara Yaitu Adanya pertentangan Yang terjadi dalam masyarakat Kelima bentuk konflik Atau pertentangan itu Adalah sebagai berikut Yang pertama Adanya konflik pribadi Kedua Konflik rasial Ketiga Konflik antara Kelas-kelas sosial Keempat Konflik politik Dan yang kelima Konflik internasional Terjadinya konflik Dapat menimbulkan Sejumlah hal Antara lain sebagai berikut Yang pertama Adanya Perpecahan dalam masyarakat Kedua Kerugian harta benda Dan korban manusia Ketiga Kehancuran nilai-nilai Dan norma yang ada Keempat Perubahan kepribadian Dan yang kelima Dominasi Prinsip persatuan Dalam keberagaman Dibuat dalam bentuk diagram Yaitu Yang pertama Ada persatuan pembangunan Bineka tunggal ika Nasionalisme Indonesia Kebebasan yang Bertanggung jawab Wawasan nusantara Dan persatuan Pembangunan tadi Yaitu kembali Untuk keliling terus Upaya untuk Menyelesaikan masalah Yang muncul dalam Keberagaman Masyarakat Indonesia Kamu telah Mengetahui sebenarnya Bahwa Indonesia Memiliki keberagaman Jika tidak Ditanggapi Secara positif Keberagaman Dapat Memunculkan Yang namanya Berbagai permasalahan Kedepannya Berikut adalah Sejumlah upaya Yang Dapat dilakukan Agar permasalahan Yang muncul Dapat diselesaikan Yaitu Dengan cara Memberikan jaminan Perlindungan Hak-hak Setiap warga negara Merupakan Salah satu Upaya preventif Untuk menyelesaikan Masalah yang muncul Dalam Keberagaman Masyarakat Peringkat Persatuan Dan rasa Kebangsaan Yang tercantum Dalam Perundang-undangan Pasal 35 36 36A Dan 36B Melakukan penangkapan Melakukan penangkapan Atas pihak-pihak Yang bertanggung jawab Dalam upaya aktif Untuk melakukan Perpecahan Terkait Keberagaman Masyarakat Merupakan Salah satu Upaya Represif Untuk menyelesaikan Masalah yang muncul Dalam Keberagaman Masyarakat Sikap Atau dengan Selalu Menunjukkan Bersikap Ramah Bersahabat Berpikir Positif Dan saling Membantu Sesama warga Masyarakat Merupakan Salah satu Upaya Preventif Untuk Menyelesaikan Masalah Yang muncul Dalam Keberagaman Masyarakat Selain Beberapa Upaya Tersebut Dalam Hal Menyelesaikan Masalah Keberagaman Hal Yang paling Penting Untuk Mengupayakan Permasalahan Keberagaman Adalah Sikap Untuk Saling Menghargai Dan Menghormati Keberagaman Yang ada Dan telah Ada Sejak Bangsa Indonesia Itu Belum Merdeka Cara Menyelesaikan Konflik Akibat Adanya Keberagaman Yang pertama Dengan Mengembangkan Sikap Saling Menghargai Dan Menghormati Kedua Menjaga Semangat Dan Persatuan Dan Kesatuan Tiga Membangun Keberagaman Inklusif Empat Kesadaran Budaya Multikultur Lima Membangun Toleransi Dan Yang keenam Membangun Sikap Sensitivitas Gender Mungkin Itu Saja Yang Bapak Sampaikan Dalam Kelas Sembilan Silahkan Dikembangkan Lagi Dengan Menggunakan Buku paket Yang kalian Punya Dengan Menggunakan Media Media Lain Yang kalian Punya Tuliskan Di Buku Tulis Kalian Masing Masing Sebagai Karya Kalian Di Masa Mendatang Cukup Sekian Dari Bapak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pancasila Pancasila Pancasila